Kita akan berbagi tips kembali teman-teman Apa saja kesalahan dalam memasang kamera deskam teman-teman Jadi ini berasal dari pengalaman kita ya Yang memasang sudah deskam ini Hai mama papa Selamat datang di channel kesayangan kita Gisely Family Oke yang pertama Pastikan Untuk memasang deskam kamera tersebut Itu sudah di tengah ya teman-teman Jadi kita bisa lihat dulu terlebih dahulu Untuk kamera yang sudah kita pasang ya Ini dia teman-teman Ini sudah kita pasang Pastikan di tengah-tengah ya teman-teman Ini pertanyaannya sudah tengah atau belum ya Kayaknya kita belum di tengah Tetapi masalahnya disini karena ada Spionnya ya Kaca spion Sehingga kita tidak bisa di tengah kemarin ceritanya Kita bikin disini Ketengah kenapa gak bikin ke tengah sini Karena ketutup nanti kameranya Jadi kita agak kepenggirkan teman-teman Jadi tipsnya Pastikan untuk kaca spionnya ini sudah benar Kemudian kamera ini kita letakkan di center teman-teman Supaya hasil rekaman kita itu seimbang kanan dan kirinya ya teman-teman Oke tips yang kedua Itu pada saat memasang kamera itu Seperti yang terlihat Kalau kamera kita itu bisa menggunakan kamera depan dan belakang ya Ini kamera depan dan belakang Jadi pastikan untuk kamera itu bisa melihat ke depan dan ke belakang ya teman-teman Jadi kita tidak mengalami kerugian ya Yang tadinya fungsinya bisa dua arah Tetapi kalau ketutup sama spion ini Jadi kita gak bisa menggunakan daripada kamera tersebut Tidak berguna untuk fungsinya teman-teman Tips yang ketiga teman-teman Ini pengalaman kita pribadi Yang perlu kami sharekan kepada teman-teman Jangan sampai mengalami hal yang sama Yaitu memasang kameranya Di atas daripada wiper Nih wiper ya teman-teman Jadi kita pasangnya itu di atas wiper teman-teman Nah efeknya apa? Efeknya itu hasil rekaman kita itu terhalang daripada kotoran Nih Kotoran-kotoran ini Sehingga rekaman kita itu tidak baik ya teman-teman Jadi Pada saat malam hari Pada saat malam hari dan hujan Itu kita tertutup ya Ini ketutup sama air Nih Kita ketutup sama air ini Ini karena gak kena wiper Gak bersih Ketutup sama air Jadi nanti kita share untuk rekamannya ya Oke teman-teman Ini hasil rekamannya pada malam hari ya Kita bisa lihat Rekamannya sangat jelek Dikarenakan tidak terjangkau oleh wiper Jadi hasil rekaman kita Kameranya ketutup sama hujan Dan tidak bersih oleh wipernya teman-teman Ini hasil rekaman pada saat malam hari dan bersih ya teman-teman Nah yang berikutnya Itu pada siang hari Siang hari Itu ketutup sama kotoran teman-teman Ini kotoran ini kita lihat ada kotoran-kotoran Tidak bersih Hasilnya juga jelek nantinya Semakin sering kita gunakan mobil Kalau banyak kotorannya Semakin tidak kelihatan hasilnya teman-teman Jadi Pastikan untuk memasang kamera ini Di bawah ya teman-teman ya Ini di bawah wiper Di bawah wiper Di bawah wiper Tapi Pastikan lagi ya teman-teman Kembali ke nomor satu Nomor dua ya Dia tidak Kalau dia mempunyai dua fungsi Dia bisa melihat ke belakang Tapi kalau memang hanya kita fokus yang ke depan Ya kita letakkan saja disini Supaya dia fokus ke depan Seperti itu ya teman-teman Jadi itu teman-teman Yang perlu kami sharing Yang terakhir itu sangat Bermanfaat sekali ya Itu pengalaman kami Kalau mau melihat hasil rekamannya Kalau benar malam hari dan hujan Itu tidak kelihatan sama sekali teman-teman Jadi pastikan untuk kameranya Diletakkan atau Terjangkau oleh wiper teman-teman Oke Demikian untuk sharing dari kami ya teman-teman Bisa lipa milih Jika ada masukan Ataupun saran Silahkan di komen ya teman-teman Jadi kita berbagi informasi Apa pengalaman-pengalaman kalian Supaya kita bisa share Berbagi informasi ini Kepada teman-teman yang lain Supaya tidak mengalami kerugian yang sama Kepada kita-kita itu Jadi berbagilah ilmu Ataupun pengalaman kita kepada orang lain Demikian Sampai jumpa Kembali Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya